Berkaca pada kegagalan proses pengadaan barang dan jasa yang mengalami kendala keterlambatan di tahun ini, Pemkot Sukabumi mengevaluasi dengan melakukan upaya penyamaan persepsi melalui BIMTEK yang melibatkan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen seluruh SKPD. Tujuannya yakni agar pengadaan tidak terlambat, pengadaan tidak gagal, dan pengadaan tentunya harus berkualitas. Ini evaluasi kegiatan yang berjalan di 2019, jadi kita ingin kegiatan 2020 lebih baik lagi, dari mulai perencanaannya, kemudian juga semuanya lah kita rencanakan, dari waktunya lebih cepat lagi sehingga tidak ada yang terlambat, dan mudah-mudahan juga tidak ada yang gagal. Kita berpotensi yang dapat menghambat proses pengadaan, makanya tadi kita buat kesimpulan, bahkan seluruhnya harus segera mempersiapkan personil dari sekarang, sampai ada yang belum menyiapkan personil. 2020 sudah dibedah bagi tugas siapa, ini tugas siapa, ini tugas siapa. Terus yang kedua, sudah mulai ini menyiapkan, nanti begitu ketok palu raperda PBD, berarti tugas PPK, tugas PA segera umumkan di RUB. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan. Terima kasih telah menonton!